Mohon maaf sekali ya, ada gangguan. Ini sudah keren clear sekarang. Oke, oke. Agak bersamaan dikit, Pak Zaito. Saya sudah gedekan, tapi menjadi tercarikan oleh, makalah yang sudah disampaikan oleh Pak Zuliko Wadir tadi. Baik. Ya, langsung saja, Bu. Langsung saja. Oke, langsung saja ya. Langsung saja sampaikan materinya. 10 menit ya, Bu. Jangan lama-lama. Oke, baik. Oke, saya mulai ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada host dan kampus IIN Pontiana. Ini pertama kali saya bergabung dengan menjadi pembicara, untuk teman sharing di IIN Pontiana. Terus kemudian salam hormat dan salam kenal untuk semua yang sudah hadir di sini. Dan terutama saya ingin terima kasih pada Mas Zainuddin yang sudah mengajak saya. Beliau adalah senior saya di CRCS. Jadi, salam hormat. Terus kemudian, Mas Malik juga. Ini seperti reuni CRCS. Mungkin ada teman-teman CRCS lain yang juga hadir di sini. Jadi, saya sangat senang sekali pada pagi hari ini. Terus kemudian ada satu hal yang mungkin saya perlu sampaikan di depan sebelum saya berbicara 8 menit ke depan adalah bahwa sebenarnya sekarang saya sudah ada di Indonesia, tidak lagi berada di Belanda. Jadi, pada masa COVID ini saya berada di Indonesia. Jadi, mungkin apa yang akan saya sharing nanti adalah pengalaman jarak jauh saya sebagai PhD Researcher di Universitas Leiden. Tapi mungkin perkenalan saya, akan saya tambahin sedikit bahwa nama saya Yulianti. Saya lahir dalam satu kampung dengan Mas Malik dari Banyuwangi. Keren kan orang Banyuwangi, Bang? Ya, salam hormat. Terus kemudian saya dulu belajar di S1 saya tentang Buddhist Studies di Myanmar, di International Travada Buddhist Missionary University di Myanmar. Terus kemudian saya belajar di S2 di CRCS, menjadi adik tingkatnya Mas Zai dan Mas Malik. Terus kemudian saya lanjut mengambil Religious Studies di Florida International University di U.S. di Florida. Terus kemudian sekarang saya sedang menyelesaikan PhD saya di Universitas Leiden, Netherlands. Dan kebetulan fokus saya adalah sekarang saya meneliti tentang sejarah agama Buddha di Indonesia pada masa jaman kolonial sampai sekarang. Jadi apa yang terjadi dengan COVID ini kemudian tidak lepas dari perhatian saya, bagaimana Buddha di Indonesia itu memberikan reaksinya atau bereaksi terhadap apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi pada pagi hari ini saya ingin men-share ada dua poin. Yang pertama adalah tentang saya sebagai seorang peneliti tentang sejarah buddhism di Indonesia, sehingga yang mana bagian ini menarik bagi saya untuk melihat bagaimana dinamika umat agama Buddha di Indonesia, terutama tentang the role of a religious leader di sini yang menurut saya sangat penting sekali. Yang tadi disebutkan oleh Pak Zuliko Odir bahwa harus ada kolaborasi bahwa pandemi kini sebagai sebuah pandemi yang sudah mengglobal dimanapun. Salah satu, kalau kita berbicara dalam konteks religion atau interfaith, saya pikir salah satu ujung tomba yang penting adalah religious leader, di mana religious leader ini harus bisa meyakinkan dirinya untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah, menjadi kepanjangan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi misalkan bulan Mei yang kemarin kita bisa melihat bahwa bulan Mei kemarin ada dua agama yang memiliki perayaan hari besar yang sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh semuanya. Tidak hanya umat agama Islam saja dan tidak hanya umat Buddha saja, karena bagi umat Buddha yang menunggu kedatangan perayaan Waisak, yang satu kali dalam setahun perayaan yang diliburkan oleh pemerintah, jadi sangat-sangat ditunggu-tunggu. Terus kemudian perayaan besar agama Islam yaitu Idul Fitri beserta Ramadan yang sudah ditunggu-tunggu oleh sebagian besar dari penduduk di Indonesia. Jadi dalam perayaan hari besar itu kita bisa melihat bahwa banyak sekali yang berubah dinamikanya seperti itu. Jadi kalau saya mengamatinya, dari masyarakat buddhist itu, yang jumlahnya tidak lebih dari 2 juta mungkin, kalau menurut statistik pemerintah 2010 itu pada awal-awalnya menjelang Waisak, itu ada sedikit kebimbangan seperti bagaimana kita harus menjalankan Waisak pada ini. Seperti kita katakan bahwa biasanya Waisak dirayakan di Borobudur dengan, apa namanya, dengan euphoria yang berasa, dengan acara-acara yang grand, misalkan yang ada bersifat religius dan juga selebratif itu, kemudian ada, apa namanya, menjalankan virus ini tidak boleh orang untuk berkumpul dalam jumlah yang besar, yaitu adanya kebijakan physical distancing kalau di Indonesia. Jadi di sana kemudian orang kemudian bertanya, apa yang harus kita lakukan begitu? Dan pemimpin, kalau saya amat dipemimpin, apa namanya, religious leaders di buddhist seperti Andita dan juga Biku, mereka segera merespon kebijakan pemerintah itu dengan mengatakan bahwa kebaktian di wihara ditiadakan. Jadi, apa namanya, kebaktian di wihara mingguan ditiadakan, terus kemudian ketika Waisak, itu yang menarik adalah mereka semuanya berkebaktian melalui streaming. Jadi, saya kebetulan dari keluarga buddhist, jadi seperti kakek saya itu, kakek saya, nenek saya, ibu saya, kakak, itu semuanya kita berkebaktian melalui streaming yang dilakukan oleh wihara-wihara di daerah kita. Seperti sekarang saya di Jogja, kemarin saya mengikuti kebaktian itu sekaligus mengobserve, melihat bagaimana sebenarnya dan ini dilakukan dalam kehidupan beragama, itu adalah saya mengikuti streaming yang dilakukan oleh wihara mendut di Magelang. Itu kita dilihat bahwa yang berkebaktian Waisak itu hanya para biku di dalam wihara. Jadi, mereka menjaga jarak sepanjang satu meter sampai satu meter setengah antara satu buku dengan biku yang lainnya dan dilakukan tanpa umat. Itu adalah hal yang tidak pernah terjadi di dalam kehidupan beragama kita. Terus kemudian ketika itu dalam kehidupan beragama, agama Buddha yang ketika menghadapi hari besar bulan yang lalu, terus kemudian ketika masa Sipri datang, keluarga saya sangat multi-religious. Jadi, ada keluarga dari kakek saya itu yang muslim, keluarga dari ayah saya juga muslim. Itu ketika anjang sana atau silaturahmi fisik yang biasanya kita lakukan setiap tahunnya itu tidak ada, dan semuanya tergantikan dengan teknologi. Jadi, saya pikir di sini kita terselamatkan dalam kondisi yang sangat darurat ini. Kita somehow, kita terselamatkan dengan adanya teknologi yang bisa menyambungkan kita, menyambungkan rasa kita, rasa kebersamaan, rasa solidaritas, dan kemudian rasa kepedulian seperti yang disebutkan oleh Mas Rian tadi, dan kemudian edukasi, itu pada orang-orang yang, orang-orang terdekat kita yang pertama, dan kemudian pada orang-orang yang selanjutnya. Nah, saya pikir ini dalam kehidupan beragama di Indonesia, sepengamatan saya sebagai seorang peneliti sejarah buddhism Indonesia, ini adalah historical, masuk dalam historical record, yang mana, ini masuk dalam, apa namanya, sebuah peristiwa luar biasa, di mana kehidupan, tetan dan kehidupan beragama di Indonesia benar-benar mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Terus kemudian yang kedua, poin yang kedua, yang ingin saya share di sini adalah tentang perspektif dalam buddhism, saya pikir yang mungkin sedih banyak, tiga poin saja yang ingin saya share, yaitu tentang bagaimana pandemik ini mengajarkan kita untuk menjadi lebih seorang, menjadi seorang yang compassion, compassionate. Jadi, kita ditantang untuk lebih mengembangkan perasaan, perasaan belas kasih yang luar biasa, yang tidak mengharapkan pamrih, yang tidak mengharapkan imbalan, tetapi hanya memberikan, memberikan. Kepada siapa? Yang tentu saja pertama adalah kemudian kepada mereka yang terhadap. Oke, ya. Frontliner dan lain sebagainya. Terus kemudian yang paling sulit menurut saya adalah menghadapi perubahan. Karena banyaknya perubahan ini, saya pikir penting untuk benar-benar memahami bahwa perubahan ini adalah bentuk dari penyelamatan juga, seperti itu. Karena kalau kita tidak fleksibel dengan, tidak bisa menerima perubahan dalam hal ini, tatanan kehidupan bersosial terutama, itu akan menjadi sangat sulit untuk kita bersama-sama bisa memenangkan atau melemahkan pandemi ini, seperti itu. Nah, mungkin itu poin, beberapa poin singkat yang kemudian nanti kita bisa lanjutkan di diskusi. Tapi saya ingin terakhir, saya ingin men-share pengalaman jarang lain sebagai PSD researcher di Belanda, itu adalah ketika masa pandemi ini kan saya sudah submit disertasi saya pada komite. Jadi, stres yang dikatakan oleh sangat relevan, karena ketika saya men-submit disertasi saya pada komite penguji awal bulan Februari, itu adalah ketika di mana Netherlands jumlah infected coronavirus di Netherlands sedang merangkak naik. gitu ya. Jadi, ada ada apa nama, ada menjelaskan membaca dan Alhamdulillah dengan senang hati, dengan senang sekali mereka juga bahwa ada ujian ada macet-macet itu yang juga melakukan secara bagaimana kita juga bisa menggunakan segala alat misalkan menyambungkan rasa dan juga kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. jadi itu saja mungkin bisa dilanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih banyak.